250.000 buat apa sih? To the point aja, menurut saya di chipset menengahnya Intel ini, B760, cukup menarik, sekaligus cukup membingungkan di market Indonesia sekarang. Kenapa? Karena entah kenapa, opsi pilihannya itu terlalu banyak menurut saya. Jadi setiap brand itu memasarkan motherboard dengan chipset B760 dengan varian yang banyak banget. Sebanyak apa? Ya, contohnya aja Asrock ya. Asrock ini punya lebih dari 20 SKU motherboard dengan chipset B760. Belum lagi Gigabyte. Gigabyte juga punya lebih dari 20 tipe motherboard dengan chipset yang sama, B760. Bahkan kalau kita lihat di website yang Gigabyte, sebenarnya itu mereka punya lebih dari 60 tipe motherboard dengan chipset B760. Belum lagi kita ngomong dari Asus, dari MSI. Jadi di market itu banyak banget motherboard yang ditawarkan dari chipset B760. Ya, memang dari satu sisi cukup menyenangkan karena lebih banyak opsi bagi end user untuk memilih motherboard dengan chipset B760. Kelas menengahnya intah. Cuman menurut saya tetap terlalu banyak. Justru akhirnya membuat konsumen bingung. Dan banyak juga, banyak banget yang nanya ke saya tentang perbedaan antara tipe ini dan tipe ini dari satu brand yang sama. Kira-kira ini bedanya apa, bagusan mana, dan lain sebagainya. Dan saya nggak melihat gejala ini di motherboard yang anti-levelnya ya, di H610. Dan kalau saya pikir-pikir secara logika, kenapa H610 nggak sebanyak B760 SKU yang ditawarkan? Karena mungkin ada limitasi dari chipset itu sendiri. Contohnya misalkan dari PCS-PAS LAN-nya yang terbatas. Jadi hampir nggak bisa ditemukan H610 dengan dual NVMA slot M.2. Karena memang PCS-PAS LAN-nya terbatas. Kalaupun ada, harusnya secara teori yang kedua ini nggak bisa full speed. Cuman X2 ya, cuman X2. Tapi kalau di B760 mungkin beda. PCS-PAS LAN-nya lebih banyak, ada opsi support PCS-PAS G5 juga, ada opsi DDR4 dan DDR5 juga. Jadi secara manufaktur, secara pabrikan, punya bahan, punya poin-poin yang bisa dijadikan mereka bahan untuk meng-custom, membuat desain motherboard, untuk memenuhi semua segmen market. Jadi lahirlah banyak banget tipe motherboard dengan PCS-PAS B760. Karena memang ada beberapa poin yang bisa diutak-atik. Dan menurut saya, dengan begitu banyaknya chipset, justru membuat blunder di market karena bingung ya. Ya, karena memang rentang harganya itu nggak lebar. Contoh dari brand Asrock lah. Yang paling murah itu mungkin di angka 1,8-1,9 juta dengan chipset B760 ya. Dan yang tipe yang paling mahal mungkin sekitar 3 jutaan lah, 3,3-3,4. Hitunglah rentang harganya 1,5 juta. Di situ ada 20 tipe motherboard dengan chipset yang sama. Nah, jadi harusnya secara teori pertipenya itu beda tipis-tipis banget. Bisa 50 ribu, bisa 75 ribu. Dan ini perbedaan antara satu tipe dan tipe lainnya, kadang-kadang itu mirip banget dan nggak esensial. Dan ini justru membuat market bingung. Ya, saya juga sempat ngobrol sama Asrock kemarin. Dari sekian banyak SKU yang masuk ke Indonesia. Dari brand Asrock B760 chipset. Kira-kira mereka tanya menurut point of view saya untuk yang entry level, kira-kira SKU mana yang cukup menarik. Dan datanglah ini motherboard B760 dari Asrock yang menurut saya secara harga dan poin-poin tertentu ini cukup menarik. Asrock B760M Pro A Wi-Fi. Dan kita akan bahas abis ini. Asrock B760M Pro A Wi-Fi. Di antara sekian puluh tipe SKU B760 motherboard Asrock yang masuk ke Indonesia, saya bilang ini cukup menarik karena beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama ini sudah support DDR5. Jadi memang ada opsi dua tipe RAM untuk DDR-nya ya, untuk B760. Ada yang DDR4, ada yang DDR5. Karena memang dari prosesor sendiri support dua mode memori. DDR4 dan DDR5. Biasanya yang DDR4 lebih murah harganya. Ya, jadi saran saya kalau kalian ingin nge-build baru, ya usahakan pakai DDR5. Ya, kalian paham sendiri ini teknologi yang lebih maju dibandingkan DDR4. Speednya juga lebih tinggi dan harusnya ke depan akan jadi standar juga. Ya, poin pertama motherboard ini sudah support DDR5. Poin berikutnya, ini sudah PCI Express Gen 5 untuk S16 PCI Express untuk dedicated GPU-nya. Ya, walaupun sekarang belum ada GPU dengan interface PCI Express Gen 5, cuman ke depannya pasti ada. Dan motherboard ini sudah siap. Itu yang kedua. Berikutnya, ini menyediakan tiga slot NVMe M.2 port disini. Kebanyakan cuman dua, beberapa cuman satu, cuman ini tiga. Dan tiga-tiganya support Gen 4. Satu disini, satu disini, satu disini. Ya, ini cukup leluasa buat kalian yang memang mungkin butuh storage lebih dari satu. Ini menyediakan tiga NVMe Gen 4. Berikutnya, tentu sudah integrated Wi-Fi 6E. Ya, sudah ada Wi-Fi-nya, jadi untuk konektivitas lebih stabil, selain juga ada 2.5 gigabit LAN. Berikutnya apa lagi? Berikutnya, ini sudah ada USB Type-C di belakang, dan juga sudah ada header untuk Type-C untuk front panel di casing kalian. Jadi, kalau kalian beli casing idaman kalian yang kalian suka modelnya, sudah ada Type-C portnya di depan, ini bisa kepake. Karena nggak semua motherboard dengan level harga segini punya, paling nggak yang ini nih, Type-C header di motherboardnya. Berikutnya, masih ada lagi, ini support add-on Thunderbolt card. Ya, jadi ASRock sendiri punya yang namanya Thunderbolt 4, ASRock AIC ya. Interface-nya PCI Express, cuman, bukan cuman ditancapin doang terus hidup, harus ada header-nya di motherboard. Jadi, nanti ada kabel dari card-nya ke motherboard, baru itu Thunderbolt aktif, dan ini sudah disediakan header-nya. Ya, itu ya, secara umum poin-poin yang membuat motherboard ini, dari point of view saya cukup menarik di harga sekitar 2,4 juta. Oke, coba kita bahas detail masalah tekniknya dari mulai VRM-nya nih. VRM-nya berapa pace? 7 per 1 per 1. Jadi, secara VRM ini cukup biasa-biasa aja, harusnya ratingnya per pace-nya sekitar 50 ampere. Terus, DDR5-nya sudah ada 4 slot. Oke, jadi kalau buat kalian yang punya skenario ke depannya mungkin mau upgrade atau butuh kapasitas yang besar banget, ini masih bisa digunakan untuk menambah kapasitas RAM kalian. Walaupun kalian juga harusnya sudah mulai paham, kalau dipasang 4 slot, speed-nya akan turun. Berikutnya untuk storage-nya, selain 3 NVMe Gen 4 di sini, juga masih disediakan 4 SATA. Jadi, total bisa ada 7 storage yang kalian attach di motherboard ini. Ya, interface I.O. backpanel-nya cukup lengkap. Output-nya ada HDMI 1, DisplayPort 1, ada USB Type-A, USB Type-C, Audio Jack, dan 2.5 Gigabit LAN. Dan secara umum, secara form factor ini micro ATX, untuk header form panel depannya juga sudah ada Type-C, dan juga 3.0 USB. Berikutnya, yang mungkin buat sebagian dari kalian cukup esensial, ARGB Header-nya sudah ada juga, dan bukan cuma 1 ataupun 2, ini ada 3 ARGB Header. Ya, itu selintas detail spesifikasinya, jadi menurut saya di harga segitu, sekitar 2,4 juta, ini poin-poin esensialnya sudah dapat di motherboard ini. Oke, dengan harga segitu, dan tadi fitur-fitur positif yang sudah kita coba detailkan, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan dari motherboard ini? Ya, tentu ada ya, tidak ada yang sempurna. Nah, jadi kalau secara umum, dari konfigurasi VRM-nya, ini kelas menengah lah, biasa-biasa aja, jadi juga kalian harus pilih-pilih CPU yang pas, supaya bisa berjalan optimal di motherboard ini. 7 plus 1 plus 1, pasenya kan, 7 untuk CPU, 1 untuk GT, untuk IGP, 1 lagi untuk kontrol-kontrol lainnya. Jadi, dengan konfigurasi VRM seperti ini, per-pacet-nya kurang lebih sekitar 50 ampere, prosesor yang dipasangkan juga nggak bisa terlalu tinggi. Jadi, menurut saya optimalnya, mungkin di CDP di bawah 200 lah ya, jadi kalau Core i5, Gen 14, Gen 13 itu masih aman lah ya. Kalaupun Core i7, Gen 12 juga cukup aman, cuman kalau Core i7, Gen 13, Gen 14 yang sudah di atas 200, saran saya sih cari motherboard dengan konfigurasi VRM yang lebih baik ya. Jadi, untuk kelas menengah ini masih oke, yang pertama itu yang kalian perlu perhatikan, jodoh dari prosesor untuk motherboard ini. Berikutnya, masalah ini nih, ini kelengkapan penjualannya kayak gini nih, nggak tahu ya kalau yang versi retailnya seperti apa, cuman ini kan sampel, jadi nggak ada cardusnya. Yang jadi perhatian adalah, back panelnya ini belum terpasang, jadi kalau harus pasang sendiri secara manual, dan otomatis, karena ini ada wifi-nya, juga ada banding antena dan juga kabelnya. Jadi, karena ini belum terpasang, jadi antenanya juga belum terpasang, jadi kalian harus pasang sendiri antena dan juga kabel ke wifi modulnya, M.2 kecil di sini. Ya, itu ya, mungkin kalian perlu perhatikan dari ASRock B760M Pro A Wi-Fi. Jadi, itu kira-kira gambaran kasar tentang motherboard ini, kenapa saya bilang cukup value di harganya, poin-poin positifnya, poin-poin yang perlu diperhatikan. Dan menurut saya, ini dibandingkan dengan tipe-tipe lain dari motherboard ASRock yang ada di Indonesia sekarang, ini memang ada yang mirip-mirip banget. Seperti contohnya B760M Pro RS Wi-Fi yang DDR5, ini kalau saya bilang secara spesifikasi itu persis banget. Dari mulai fitur, spesifikasi VRM, terus juga konektivitas, juga secara jumlahnya NVMe-nya, itu sama persis. Jadi, secara teknis dan konektivitas itu tidak ada perbedaannya. Tapi bedanya cuma di hatching yang sedikit lebih besar, di Pro RS, dan back panelnya ini sudah terpasang. Sudah terpasang dari sananya, jadi nggak bisa dicapot-capot kayak gini, emang lebih memudahkan, dan juga otomatis wifi-nya sudah terpasang. Cuma selain itu, tidak ada perbedaannya secara teknis maupun secara fitur. Nah, yang jadi permasalahan, itu beda harganya, ini lebih murah sekitar Rp200-Rp250.000 dibandingkan versi Pro RS-nya. Jadi, menurut saya dengan harga segitu, dengan harga segitu untuk sekarang sih cukup matter. Apalagi kalau kalian memang budgetnya mepet banget, ingin upgrade sistem Intel dengan motherboard B760, menurut saya ini masih cukup layak dipertimbangkan, karena fitur-fitur esensialnya sama persis dengan yang versi Pro RS dengan perbedaannya agak segitu. Rp250.000 buat apa sih? Jadi, ya kalau kalian konversi ke beberapa poin, mungkin budget kalian terbatas banget, dengan Rp250.000 kalian bisa upgrade SSD dari 256 ke 512GB, itu jelas lebih kerasa harusnya. Atau kalau kalian mau beli monitor dari 24 inci, beda Rp250.000 bisa dapat 27 inci. Menurut saya itu lebih kerasa daripada cuma kosmetiknya doang ya, dan sedikit effort untuk masang andain no wifi-nya. Itu pendapat saya, gimana pendapat kalian? Apakah motherboard ini cukup menarik? Mau nggak tulis di kolom komentar. Itu mungkin bahasan singkat kita pada video kali ini, emang nggak sempat ngerakit, kita nggak punya prosesor Intel yang cukup proper untuk ngetes motherboard ini, tapi next kita akan coba rakit, kita akan coba tes juga. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja. Sampai jumpa di video berikutnya.